Oh, jadi kapal trouble terus kita tarik gitu? Iya, betul. Kapal takbut yang akan melakukan penarikan. Bismillah, Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Hamdillahi robbil alamin. Ulamas sullim ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Hamdillahi robbil alamin. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan rahmat dan karunianya. Dan semoga saudara-saudara, besedak warga, handetolan, teman-teman, dan semuanya selalu dalam lindungannya. Amin. Ya robbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan jelajah pelabuhan Nusantara insya Allah di pelabuhan area pelabuhan Makassar. Ada pun yang ingin kami lakukan adalah kami akan menggunakan menu tali atau kabel tebal atau hazard yang insya Allah kami gunakan untuk melakukan penarikan kapal. Insya Allah dalam skenario yang kami susun pada kesempatan kali ini adalah di belakang semisal tampilan kapal yang kami asumsikan rusak jika dilihat dari sisi depan seperti ini. Kemudian apabila dilihat dari sisi samping adalah bisa dilihat di monitor yang lain. Ini adalah semisal kapal yang rusak kemudian di depannya adalah kapal tunda yang insya Allah akan melakukan penarikan menggunakan kabel tebal tali atau hazard. Peta pelabuhan yang kami pilih adalah peta pelabuhan Makassar. Drop ini bisa saja berubah menyesuaikan kondisi misal kapal positif dan lain-lain. Mari ikuti kami keseruan dalam melakukan penarikan kapal yang rusak menggunakan kapal tunda atau kapal tabut dengan menu hazard. Ini adalah kapal yang kami misalkan mengalami kerusakan kemudian yang di sebelah sini adalah kapal tunda atau tabut yang akan melakukan penarikan menggunakan tali di area pelabuhan Makassar. Selamat sore Mas Maidan Fahmi. Selamat sore Pak Jasi. Apa kabar Mas Maidan Fahmi? Alhamdulillah baik. Pak Jasi gimana? Alhamdulillah. Begini Mas Maidan Fahmi, tadi saya sudah di simulator di lantai 5 membuat draft untuk kita perahakan di kemudian hari atau di kemudian waktu. yaitu saya merencanakan seakan-akan di pelabuhan Makassar nih, pelabuhan Makassar ada kapal yang mengalami kerusakan mesin atau trouble engine. Kemudian biar tidak mengganggu lalu lintas pelayaran, insya Allah kapal itu akan kita tarik Mas Maidan Fahmi menggunakan kapal tunda atau tabut. Oh jadi kapal trouble terus kita tarik gitu? Betul. Nah yang ingin saya diskusikan dengan Mas Maidan Fahmi yaitu kira-kira untuk kapal takbutnya kita menggunakan simulator steering yang sebelumnya atau simulator full mission ship? Kita ganti aja kali ya, karena ngemarin 2 kali jadi full mission ship, steering aja kali ya. Oh simulator steering, jadi insya Allah nanti kapal takbutnya menggunakan simulator steering. Kemudian untuk kapal yang trouble Mas Maidan Fahmi menggunakan simulator full mission ship atau tapal target? Kapal target aja. Oh baik-baik, jadi insya Allah kedepannya, karena ini hari Selasa, sudah sore, mungkin di lain waktu ya Mas Maidan Fahmi. Iya benar. Kita praktekan kapal target yang mengalami kerusakan mesin atau trouble engine kita tarik menggunakan kapal takbut. Nanti saya minta tolong lagi kepada Mas Maidan Fahmi untuk mengemudikan kapal takbut. Siap. Baik, terima kasih Mas Maidan Fahmi. Selamat sama Pak Jati. Alhamdulillah, saat ini kami sudah ada di simulator steering di onship delta, di kapal takbut delta. Selanjutnya, kami akan menghubungkan takbut delta ini dengan kapal yang kami asumsikan mengalami kerusakan mesin. Mohon maaf sebelumnya, yang sudah kami rencanakan di hari Selasa yang lalu, yang kami set untuk kapal target, ternyata ada kendala sehingga kami ubah menjadi kapal onship. Yang insya Allah, pada kesempatan kali ini menggunakan onship foxtrot sebagai kapal yang mengalami kerusakan. Kami tunjukkan kapal onship foxtrot yang kami asumsikan mengalami kerusakan. Ini adalah tampilan dari onship foxtrot yang kami misalkan adalah kapal yang mengalami kerusakan. Dan selanjutnya, di depan yang berwarna merah adalah kapal takbut yang insya Allah akan menarik kapal ini. Menuju tempat yang kami tentukan atau kami pindahkan ke tempat tertentu sehingga tidak mengganggu lalu lintas pelayaran. Tali sudah kami hubungkan ke kapal onship foxtrot dengan takbut delta dan Terlihat tali sudah mulai mengencang, kemudian kami tarik kembali. Takbut delta menarik kapal onship foxtrot yang mengalami kerusakan mesin. Di area pelabuhan Makassar. Berikut tampilannya, apabila kita ubah view-nya, di sebelah kanan adalah kapal takbut, kemudian yang di sebelah kiri adalah kapal onship foxtrot yang mengalami kerusakan mesin. Kembali kepada takbut delta, saat ini sedang melakukan penarikan kapal onship foxtrot menggunakan tali hazard. Di area pelabuhan Makassar. Terus kami tarik. Saat ini Mas Mai dan Fahmi sedang ada kegiatan lain, selanjutnya mungkin beliau akan kami minta bantuan untuk menarik kapal yang mengalami kerusakan, trouble engine pada kondisi sore atau malam hari. Ini saat ini saya bawa kapal yang rusak masuk ke area pelabuhan. Masuk area pelabuhan, kami tarik menggunakan takbut delta. Takbut delta ini mempunyai dimensi panjang 41,8 meter, kemudian lebarnya 11,4 meter, dan draftnya 4,2 meter. Alhamdulillah yang kami tunggu sudah datang Mas Mai dan Fahmi. Sebenarnya beliau tadi kami minta untuk apabila tidak datang untuk sesi pagi atau visitas bagus, kami minta untuk yang sore atau malam hari. Alhamdulillah beliau sudah datang, kami lanjutkan untuk penarikan kapal takbut yang rusak dengan takbut delta. Silahkan dibawa Mas Mai dan Fahmi. Baik Pak Jati, kita mundur pelan-pelan. Tadi kami yang pertama nyoba putus talinya Mas Mai dan Fahmi. Putus. Tarik kapal. Oke, lanjut tarik kapal Fox Trot. Kita bawa ke area pelabuhan ya Pak Jati. Ya, bawa masuk Mas Mai dan Fahmi. Siap. Nanti mungkin yang sesi sore atau malam coba kita tariknya ke luar pelabuhan ya Mas Mai dan Fahmi. Oke, sesi malam. Secik. Besar. Tambah kecepatan. Kita tarik kapal Fox Trot. Yang kami asumsikan mengalami kerusakan mesin. Menggunakan helm ya Mas Mai dan Fahmi kali ini. Iya, bener. Pakai ini. Helm. Kanan lima. Mid chip. Selesai ya Mas Mai dan Fahmi. Sesi ini nanti mungkin insya Allah kedepannya untuk sesi sore atau malam hari. Terima kasih. Sama-sama Pak Jati. Mohon maaf terlambat. Siap. Terima kasih. Selanjutnya untuk sesi sore hari. Insya Allah kami set di kondisi sore hari. Berikut tampilan dari kapal takbut. Yang sebelumnya kami menggunakan onship delta. Untuk sesi sore hari ini kami gunakan onship Foxtrot sebagai takbut. kemudian untuk kapal yang kami asumsikan rusak menggunakan onship delta. Kemudian perubahan dari draft skenario yaitu dari segi posisi. Pelabuhan tetap sama di area Makassar tetapi ada perubahan posisi di lintang bujurnya. Ini adalah kapal takbut Foxtrot yang seolah akan menarik motor vessel delta yang diskenaruhkan mengalami kerusakan mesin. Skenario sudah berjalan terlihat dari ombak yang sudah mulai naik turun. Selanjutnya throttle kami gerakan mundur 10 kurang lebih 10. Sudah mulai mengencang talinya. Adalah tampilan dari tali yang sudah mulai mengencang. Tali sudah mulai mengencang dan kami mundurkan lagi kurang lebih ke 20. Oh ya untuk sesi sore hari ini berbeda dengan sesi yang tadi yang pagi hari. Untuk sesi sore ini kapal yang rusak mengalami kerusakan engine kami tarik ke luar area pelabuhan. Sebagai informasi untuk sesi pagi kapal kami bawa masuk ke area pelabuhan. Kemudian untuk sore hari kapal kami bawa ke luar area pelabuhan. Sedangkan ini adalah tampilan dari kapal yang mengalami kerusakan. Ditarik oleh kapal takbud yang berwarna merah keluar area pelabuhan Makassar. Sebagai informasi skenario kemudian dalam pelaksanaan skenario kemudian gagal. Karena mungkin kabel atau tali putus dan sebagainya sangat dimuinkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan dan kebaikan khususnya bagi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah. Dan yang salah datangnya dari kami. Sampai bertemu, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Kami akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu Allah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.